Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Haji, Pak Muntas, Pak Marjogi dan Mbak Sapi Alhamdulillah dengan kondisi yang Semoga sehat semua pada malam hari ini Kita dipertemukan untuk mendiskusikan progres Proposal yang sudah kita sempat hati bersama Walaupun untuk progresnya memang Sesuai dengannya sudah ada Ini baru sampai introduction ya Mohon izin saya resmin Nah jadi di kemarin waktu awal itu memang Saya masih membaca-baca tentang konon itu ya Beberapa undang-undang dan juga Beberapa konsideran regulasi terkait dengan Keistimewaan Aceh dalam pengelolaan pendidikan Islam Kira-kira seperti itu dan syariat Islam ya Bahkan di awal ini sesuai saran kemarin Itu saya mengiring pada Istimewanya Aceh itu di mana gitu kira-kira ya Kemudian disitu ada keputusan Perdana Menteri RI nomor 1 dan seterusnya tahun 1959 Tentang gelar istimewa Kemudian ada lagi undang-undang RI nomor 44 tahun 1999 Ditambah lagi konon Aceh nomor 8 tahun 2014 Terus ada yang terbaru itu konon Aceh ya Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Yang sebelumnya nomor 11 tahun 2014 Intinya Aceh itu memiliki keunikan di berbagai aspek ya Utamanya di aspek akikah, syariah, dan akhlak Kalau yang awal-awal yang sebelum konon yang keputusan Perdana Menteri itu Bidang keagamaan, peradatan, dan pendidikan Jadi dari beberapa regulasi ini ternyata Pendidikan masih tetap diakomodir gitu ya kira-kira Nah kemudian kita pertegas secara yuridis Aceh Menjadi provinsi dengan karakteristik khusus di Indonesia Dalam bidang agama, pendidikan, adat, dan penetapan kebijakan daerah Jadi gitu kira-kira di para klub pertama ini agak sedikit gemuk ya Kemudian sebagai daerah istimewa dan seterusnya Lembaga pendidikan Islam di Aceh memiliki karakteristik ideologi dan jaringan sendiri Jadi ini subtansi judul saya masukkan di sini ya Hal ini dikarenakan syariah di Aceh telah diterapkan Sejak perang merdekaan dari beberapa sumber tadi Khususnya di masa pemerintahan Raja Iskandar Muda Mohon nanti kalau keliru ini dikonfirmasi ya Pak Marjogi maupun Pak Mumtas Kemudian hukum Islam dan otonomi khusus yang diterapkan melalui Yang tetap mengikuti sistem hukum nasional yang bersyukur pada hukum berdata Lemahnya moderasi beragama, masuknya radikalisme dan liberalisme dalam pendidikan Islam Hal ini menandakan dengan status keistimewaan tersebut Masih menibukan sejumlah problem dalam pendidikan Islam di Aceh Artinya kalau dari keistimewaan tersebut Khususnya peraturan dalam konon itu Ternyata dari artikel-artikel yang saya kutip itu Masih ada problematika ya Khususnya di dalam pengelolaan pendidikan Islam di Aceh Atau lembaga pendidikan Islam lah Ya tadi itu ada Apa namanya Lemahnya moderasi beragama Maksudnya radikalisme dan liberalisme dalam pendidikan Kemudian juga masih ini ya Belum Masih ada beberapa Saya masih mencari ini Beberapa lembaga pendidikan Islam Yang dia kalau konon ini kan Sepaham saya kan Tetap mengajurkan lembaga pendidikan Islam itu Menggabungkan nasionalisme ya Tapi ada beberapa yang memang Syariat itu ya konservatif gitu kira-kira Justru dengan konon itu Lembaga pendidikan Islam harus sesuai syariat Islam murni Tidak harus menggabungkan Pancasila nasionalisme Mungkin perlu dikuatkan di aspek itu Kemudian waragraputiga Pasca konflik Aceh dan GAM Memiliki dampak pada ideologi dan perkembangan Lembaga pendidikan Islam di Aceh tersebut Ada lembaga pendidikan yang Nasionalis religius Nasionalis Moderat yang menerapkan konsep Masyatnya Islam Dan periodologi radikal Yang berusaha melakukan islamisasi Dan mengembalikan semua konsep Kurikulum dan materi pelajaran Kepada Al-Quran dan Sunnah Lembaga pendidikan Islam di Aceh yang dimaksud ya Itulah ini yang saya masih perlu penegasan ya Kalau saya di sini mengutipnya ya Ada madrasah, pesantren, dayah Mausanah, pemenasa ya ini Kemudian sekolah Islam terpadu Termasuk perguruan tinggi keagamaan Islam Realitasnya konon di Aceh Belum diimplementasikan dengan maksimal Berdasarkan sebuah cerita disebutkan Konon pendidikan masih menjadi perdebatan Lembaga pendidikan Islam di satu sisi Harus membuka diri terhadap reformasi Dan modernisasi agar inklusif Untuk berbagai kepentingan publik Atau masih mempertahankan identitas sosial Islam Tradisional yang tidak dapat dipisahkan Dari masyarakat dan paradigma politik Aceh Jadi ini kira-kira problematika Implementasi kononnya itu di situ Konon pendidikan di Aceh diharapkan Membangun lembaga pendidikan Islam Yang nasionalis dan religius Sesuai dengan syariat Islam Sebagaimana amanat para pendiri Aceh Dan bangsa Indonesia Sebenarnya ini juga amanat sejarah Aceh Tadi beberapa saya menemukan seperti itu Namun realitasnya Masih terdapat lembaga pendidikan Islam Yang berjalan tidak sesuai Konon pendidikan di Aceh Nah ini nanti bisa dipertegas Biasanya kalau minta Kira-kira yang tidak Tidak sesuai itu apa Itu mungkin bisa ditambah data di lapangan Ini kalau misalnya ada ya Lanjut Amrat konon pendidikan aja Hakikannya mengharuskan Lembaga pendidikan berideologi moderat Artinya tidak mainstream kanan Atau radikal Dan tidak terlalu mainstream giri Atau liberal Pendidikan Islam memiliki tugas Untuk mengintegrasikan pendidikan Barat Melakukan deradikalisasi dan kontra narasi Terhadap ide-ide radikalisme Ideologi pendidikan tersebut diartikualisikan Melalui kurikulum untuk membangun nasionalisme Dan mencegah intoleransi dilakukan pendidikan Melalui integrasi nasionalisme Islam Dan pendidikan keluarga negaraan Nah secara umum Sejumlah riset menyebut ada tiga aliran Atau ideologi pada lembaga pendidikan Islam Pertama nasionalis religius Ini lawan dari ideologi religius konservatif Kemudian coraknya Dia nasionalis religius Senderung menerapkan pendekatan Integrasi pedagogi pembelajaran Dengan memuatan nilai-nilai Universal dan moderat Tolera, antawasot, dan seterusnya itu Kemudian Lembaga pendidikan yang kaku Egosif, garis keras, konservatif Menolak nasionalisme Dan berpaham salapi wabisme Kurikulum pendidikannya cenderung Seperti kurikulum ISIS Dan memiliki indoktrinasi agama dan militer Penguasaan teknologi digital Keteramilan abad 21 Yang mendukung ideologi jihad Yang ketiga Liberalisme pendidikan yaitu Paham yang mengutamakan Pemahaman bebas Pemahaman logika Rasional Logis Tanpa diimbangi dengan teks-teks agama Dari ketiga aliran tersebut Sebenarnya telah terjadi dan mengakar Pada lembaga-lembaga pendidikan Islam Di Aceh Sebuah riset menyebut Bahwa pendidikan Islam Diklasifikasi pada dua aspek Yaitu pendidikan ideologis Dan pendidikan non-ideologis Riset ini menyebut Pendidikan ideologis terjebak pada Simulasi simbolisme Pada aspek remeh-temeh Seperti penampilan janggut Saya baca itu ya Janggut, pakaian cada Dan seterusnya Sedangkan pendidikan non-ideologis Adalah pendidikan luar frame ideologi Yang melekat pada simbol-simbol literati Kemudian Ini yang risetnya Mas Haji ya Saya berkuat disitu Ada tiga klasifikasi Mungkin saya sesuaikan dengan Pemahaman saya Mas Haji ini ya Pertama SIT yang Perideologi aswaja Kemudian perideologi IM Kemudian yang Nasionalis Islam Riset lain juga menyebut Bahwa ideologi Islam moderat Dalam pendidikan Islam Sangat relevan diterapkan Sebab Mayoritas penduduk Islam Penduduk Indonesia Penduduk Indonesia Beragama Islam Dan riset ini menawarkan solusi Memahami agama Harus satu tarikan nafas Dengan negara Agar tidak terjadi radikalisme Dalam beragama Mungkin perlu ditambah lagi Penelitian Penelitian di atas Belum mengkaji secara mendalam Jaringan Ideologi lembaga pendidikan Islam Di Aceh Yang memiliki distingsi Daripada lembaga pendidikan Islam Di daerah lain Belum ada penelitian Yang mengangkat topik Jaringan ideologi Lembaga pendidikan Islam Di Aceh Dalam konteks Aceh Sejumlah riset telah Mengesplorasi ideologi pendidikan Islam Ditentukan oleh aspek Manajemen kepala sekolah Ideologi ayasan utama Pengelolanya Gerakan kembali pada Al-Quran Dan Sunnah Secara terpadu Dan universal Karena dikotomi pendidikan umum Dan pendidikan agama Ideologi lembaga pendidikan Islam Dikembangkan melalui kurikulum Kokurikulum ekstrakulikuler Internalisasi Pembiasaan Dan pembudayaan nilai-nilai keagaman Dan kebangsaan di sekolah Penelitian ini Memiliki kebaruan Nah ini yang novelty itu ya Kira-kira Penelitian ini memiliki kebaruan Pemetaan jaringan ideologi Lembaga pendidikan Islam di Aceh Karena sebelumnya belum pernah dilakukan riset Terkait topik tersebut Berdasarkan latar belakang di atas Penelitian ini bertujuan untuk mengaji Bagaimana jaringan ideologi Lembaga pendidikan Islam di Aceh Dan fokusnya ini mungkin yang perlu dijawab Sebelum nanti ke riset question Ini yang madrasa tidak saya ikutkan Tapi hanya sekolah Islam terpadu SD sampai SMP SMA ya Dan juga pesantren atau daya Mungkin cukup sekian Paparan singkat Yang mungkin masih banyak Kekurangan Dan saya kira butuh Masukan ya Pandangan lain Ataupun apa Namanya kritik Masih tetap Masih tetap Siapa dulu Saya dulu ini Mas Nuntas Silahkan Mas Nuntas Boleh Terima kasih Mas Nuntas Saya kira Datanya sudah banyak Referensinya Terutama sudah banyak Gap teorinya sudah muncul Ada beberapa yang ingin saya Komentari Atau saya informasi Pertama kaitan kemarin Saya menyampaikan Bahwa proposal ini Akan kami sondingkan ke Gensus Setelah saya pikir-pikir Saya Secara personal Belum kenal orangnya Jadi nanti Misalnya Dalam hal pelaksanaan Nanti akan lebih sulit Begitu Akhirnya saya tak putuskan Saya tidak Sudah lah Lima orang ini Saya lah Apa Apa Saya tetapi Saya tetap bersurat ke sana Ada judul lain Tapi bukan Bukan tim ini ya Ada tim Tim sini yang Nanti di sana saja Yang biar Orang-orang Gensus Sekarang lagi rame Polisinya Jadi saya gak Sambuh itu Tapi kami Kesana juga Kemudian yang kedua Ini Apa Ini kalau memungkinkan Ini saya meminta tolong Mas Muntas Mas Mardugi Tadi yang di awal Kalau memungkinkan Ada orang yang Ahli HAC Tapi saya juga Bukan dalam kapasitas Memutuskan ya Saya Akan apa Kan ada tim ya Nanti yang akan memutuskan Apa Tapi kalau misalnya Sudah kenal duluan kan Akan lebih bagus ya Disamping juga memang Yang mengetahui Secara detail ya Saya gak tahu Apakah misalnya Prof Askar Salim itu Kenal gak Mas Mardugi Itu cocok gak Untuk tema-tema HAC Tapi beliau Hukum ya Beliau sering Nelaki HAC Tapi hukum ya Hukum ya Kalau Pak Al-Makin juga Terlalu jauh juga Di Jogja Apalagi rektor Kemudian tadi Ini yang Selanjutnya Yang substansi ini Tadi yang ditanyakan Mas Muntas juga Ini yang Risetnya mau Apa ya Ini saya kira Tadi di akhir Paparan Ibti juga sudah Mengerucut saya kira Ya itu sudah Sekolah Islam Terpadu Dan pesantren Kira-kira Ya itu sudah Itu saya kira Kemarin kan kami Pertanyakan Karena Mbak Drasa Mbak Drasa kan Dimana-mana sama Kalau ini Ya udah bagus Ini Nah mungkin Kalau konsepnya Dijudulnya Gini Mas Apa ya Yang Satu konsep Yang bisa mewadai Pesantren Dan SIT Itu Kalau istilahnya Coba dijudulnya Mas Kalau misalnya Islamic boarding school Itu Masuk gak Wah Cocok Jaringan Jaringan Ideologi Islamic boarding Berbasis Gak Pake Ideologi Pada Mas Atau Berbasis Asrama Atau Berbasis Islamic boarding School Di Aceh Biar Berhadu gak Kalau terjemahannya Islamic boarding School Bisa Pesantren Bisa 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 Cuman Gini Mas Di Aceh Sendiri Tidak Semua SIT Itu Berasrama Seperti itu Khususnya Misalnya Di Banda Aceh Semua SIT Itu Berasrama Bahkan Yang Favorit Di Banda Aceh Ini Memang Tidak Berasrama Misalnya SIT Al-Azhar Itu Kemudian Nurul Islah Tidak Berasrama Seperti itu Boleh juga Kalau memang Seperti itu Berarti kita Pilih saja Nanti Yang Yang Berasrama Yang boarding Misalnya Ini ya Tapi Banyak Juga Mas Yang SIT Yang Boarding Banyak Yang Boarding Kalau Di Banda Aceh Yang Saya Lihat Ada Itu Alfityan Kemudian Nurul Fikri Nurul Fikri Itu IM PKS Kemudian Yang Lain Ada Juga Itu Yang Memang Dia Mas Bahkan Dalam Ini Dalam Direktori Jaringan Sunnah Bahkan Ada Websitenya Itu Saya Share Sama Mas Marzuki Kemaren Memang Ada Sekolah Sunnah Di Indonesia Afiliasinya Sudah pasti Salafi Wahabi Di Aceh Juga Ada Mas Cuma Bisa Dibaca Langsung Memang Itu Ideologinya Memang Jelas Langsung Di website Sudah Sudah Kelihatan Langsung Jadi Kesimpulannya Sudah Jelas Tapi Kalau Misalnya Sekolah-sekolah Favorit Misalnya Di Bandar Aceh Ada SDIT Al-Azhar Mas Haji Ada Juga SDIT Nurul Islah Dan SMP Nurul Islah Itu Tidak Baras Ramah Tapi Justru Sangat Favorit Di Bandar Aceh Kemarin Mas Mumtaz Jangan Tingkat Dasar Iya SMA Bisa Ada SMA Cuman Tidak Semua Boarding Kalau Saya melihatnya Ini Satu konsep Yang bisa Mewakili Tadi Pesantren Dan Sekolah Islam Kan Sekolah Islamnya Tidak Harus Terpadu Misalnya Sekolah Islam Yang Lain Juga Kan Boleh Misalnya SMA Apa Misalnya Berasrama Misalnya Ada Cuman Mungkin Alasannya Kita Ambil Yang Boarding Pembumian Ideologi Lebih Kentara Karena 24 Jam Di Sana Iya Mungkin Gitu Atau Bisa Kita Ambil Ini Alasannya Tadi Memang Dia Apa Namanya Ya Ya Nilainya Lebih Dibandingkan Dengan Kepat Ya Kemayakan Pak Puntas Kemayakan Itu Di Pesantren Terpadu Kayak Isapuddin Di Darulum Kan Itu Pesantren Terpadu Puntas Kan Bisa Sebenarnya Lebih Pesantren Saya Lihat Kalau IT Kan Masih Sedikit Kita Yang Boarding Cuman Ini Kan Nggak Nggak Mesti Penyebutan IT Misalnya SMA Al-Arabiyah Jadi Nggak ada IT Iya Nggak Pak Selama Dia Boarding SMA IT Oh Ada IT SMA Al-Arabiyah Oke Oke Terus Begini Mas Ibtal Itu Kan Satu Konsep Jaringan Ideologi Islamic Boarding Sekuruh Kan Satu Konsep Nggak Pengen Dibuat Dua Konsep Apa Jaringan Ideologi Dan Apa Begitu Kalau Moderasi Atau Radikalisme Bisa Masuk Nggak Ya Karena Kalau Melihat Ini Memang Dia Hanya Pemetaan Pemetaan Jaringan Ideologinya Nanti Muncul Kemudian Setelah Ada Penelitian Kalau Akademik Kulture Dimana Budaya Akademik Nya Mas Mas Aji Ideologinya Jaringan Ideologi Apa Biasanya Kan Ada Katakan Kalau Di Kualitatif Ada I Kada Y Ini Kan Variablenya Satu Konsep Satu Maksudnya Konsep Yang Lain Maksudnya Dua Variable Konsep Ideologinya Mas Aji Ideologi Apa Mencontohkan Ini Ini Gap Teorinya Sudah Bagus Sudah Jelas Gap Teorinya Gap Apa Namanya Konsepnya Tapi Fenomenanya Saya Belum Muncul Fenomena Di Aceh Apa Mas Maksudnya Itu Saya Masih Meraba Yang Sedang Katakan Takta Sosial Misalnya Kayak Di Jombang Misalnya Gitu Menjadi Predator Penjahat Kelamin Kira-kira Begitu Mas 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 Ngomong Iya Jadi Betul Mas Haji Itu Nanti Akan Mempengaruhi Pada Judul Juga Ketika Di Latar Belakang Itu Saya Tadi Itu Kan Tadi Mas Ada Gambaran Gambaran Umum Tentang Radikalisme Di Sekolah Terus Apa Implementasi Di Konun Dengan Di Penerapan Sekolah Itu Masih Ada Belum Sinkron Yang Menimbulkan Aspek Aspek Ini Juga Radikalisme Juga Nah Mungkin Yang Perlu Di Pertajam Lagi Itu Di Dikasus Dikasusnya Pada Hasil Preliminary Risetnya Mungkin Dari Pak Muntas Sama Pak Marzuki Ada Gambaran Sebetulnya Sekolah-sekolah Yang Itu Ada Minimal Ada Indikasi Untuk Radikalisme Sehingga Nanti Menentukan Kita Mengerucut Pada Sekolah Islam Secara Umum Atau Yang Itu Berbasis IT Jadi Jelas Misalnya Nanti Kita Mau Mengerucut Pada Mana Misalnya Nah Itu Mungkin Ada Gambaran Secara Sepintas Indikator Indikator Dari IT Maupun Yang Di Luar IT Ada Mungkin Kasus Yang Terakhir Ini Yang Masalah Wahabisme Terakhir Kalau Saya Nggak Sama Pak Marzuki Yang Diawali Dari Demo Ganyang Wahabi Kemarin Tapi Kalau Yang Terjadi Di Sekolah Kelihatannya Tidak Ada Indikasi Kasus Di Sekolah Saya Belum Menemukan Cuman Kalau Gerakan Masal Di Aceh Itu Ada Penolakan Terhadap Salafi Wahabi Itu Gencar Sekali Kasus Sat Firanda Misalnya Kemudian Apa Namanya Juga Perebutan Masjid Raya Itu Perebut Masjid Dia Pak Marzuki Nulis Juga Itu Perebut Masjid Misalnya Jadi Ideologi Salafi Wahabi Memang Sangat Ditentang Artinya Jadi Secara Umum Mungkin Aswaja Ini Lebih Menominasi Kalau Di Aceh Cuman Saya Belum Menemukan Kasus Yang Khusus Di Sekolah Pak Marzuki Temukan Tidak Ini Yang Kita Lihat Selama Ini Kebanyakan Kalau Yang Mencurigai Itu Bukan Di Sekolah Sebenarnya Di Pesantren Yang Kemarin Kita Sebutkan Ada Pesantren Yang Namanya Pesantren Alumni Alumni Timur Tengah Yang Apa Basisnya Wahabiyah Misalnya Banyak Pengajarnya Itu Dari Yaman Misalnya Atau Pengajarnya Banyak Dari Madinah Misalnya Apakah Itu Bisa Menjadi Bukti Atau Tidak Untuk Kita Bisa Mengarahkan Mencurigai Untuk Riset Ini Yang Kami Lihat Selama Ini Di Di Ini Atau Di Pesantren Jadi Pesantren Ya Bukan Kita Nanti Tidak Bisa Bisahkan Mungkin Antara Pesantren Yang Memang Aliran Selafiah Yang Memang Seperti Pesantren Murni Atau Pesantren Yang terpadu Bisa Juga Kita Bisahkan Tapi Yang Jelasnya Kalau Di Sekolah Sekolah Umum Ya Tidak Belum Nampak Apa Ya Dari Fakta Tidak Menama Mas Ibda Berarti Mungkin Gini Pak Ibda Jadi Kalau Arah Kita Ideologi Artinya Kita Berusaha Menampilkan Ideologi Apa Saja Kalau Memang Belum Ada Gap Khusus Tentang Indikator Radikalisme Yang Bisa Ditulis Misalnya Jadi Tugas Kita Nanti Justru Memetakan Ideologi Saja Memetakan Ideologi Yang Sudah Ada Pada Sekolah Sekolah Itu Atau Mungkin Gini Mas Kita Perlihatkan Fakta Yang Terjadi Selama Ini Selama Ini Fenomen Gerakan Masal Itu Gerakan Secara Masal Masyarakat Penolakan Terhadap Nafi Wahabi Sangat Gencar Tapi Justru Di Pendidikan Itu Yang Belum Tersentuh Jadi Masyarakat Belum Menyentang Sampai Sekarang Ini Maksudnya Pembakaran Sekolah Atau Justru Demo Ke sekolah Itu Tidak Terjadi Justru Terjadi Itu Ke Pesantren Misalnya Misalnya Di daerah Banda Aceh Di pinggiran Itu Ada Lampenurut Misalnya Itu Ada Pesantren Dalam Ternakutip Salafi Wahabi Itu Pernah Datangi Masa Misalnya Kasus Susat Renda Misalnya Pengajian Itu Dekat Dekat Daerah Itu Pernah Diusir Sampai Terjadi Di masjid Terjadi Kericuhan Dan Beberapa Masjid Lain Isunya Itu Memang Isu Salafi Wahabi Tapi Belum Tersentuh Kependidikannya Jadi Memang Novelty Pendidikan Pemetaan Jaringan Ideologi Ideologi Islam Di Lembaga Pendidikan Ini Memang Penelitian Baru Jadi Belum Tersentuh Kesana Sama Sekali Paling Gerakan Masa Seperti Hanya Tentang Isu-isu Tertentu Penceramah Misalnya Atau Masjid Seperti Itu Belum Pendidikan Belum Saya Belum Menemukan Tentu 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 Mas Haji Kalau ada Tambahan Laptop saya Kok Agak Ini Apa Namanya Ada Muncul Gambarnya Hilang Gambarnya Yang lain Dulu Kalau saya Begini Ini Kan Kenapa Belum Muncul Itu Memang Saya Nyeri Itu Tidak Ketemu Dari Kemarin Artinya Fenomena Ataupun Dinamika Ataupun Kejadian Atau Fakta Yang Misalnya Di Jawa Tengah Kan Sering Misalnya Anak-anak SMK Mengibarkan Pendidira HTI Misalnya Beberapa Sering Dan Juga Terpapar Dan Hasil Penelitian PPIM Itu Juga Ngeri Persepsi Tentang Pemimpin Sama Muslim Di Aceh Ternyata Belum Ada Riset Valid Yang Bisa Dijadikan Rujukan Mungkin Nanti Kalau Saya Menemukan Akan Tetap Kita Masukkan Baik Itu Jejang SD SMP SMA Tapi Saya Kira SMA SMA Dan Untuk Pesantren Saya Kira Tadi Sudah Disampaikan Pak Marjuki Memang Ada Tren Khususnya Wab Salafi Yang Masuk Di Pesantren Di Aceh Yang Tradisional Benar Tadi Disampaikan Rata-rata Memang Halusunah Halusunah Jamaah Beda Dengan Halusunah Mungkin Itu Bisa Menjadi Contoh Kecil Dari Fenomena Sosial Yang Terjadi Di Dalam Lembaga Atau Pendidikan Islam Itu Sendiri Tapi Kalau Memaksa Ada Itu Segera Repot Karena Kita Disini Saya Kira Awal Ini Hanya Memetakan Caca Itu Sudah Sudah Bagus Kita Nggak Sampai Kepada Kontranarasi Atau Diradikalisasi Jadi Hanya Cukup Memetakan Ideologi Islamic Bording School Yang Dayah Pesantren Itu Bagaimana Mungkin Nanti Dengan Variable Yang Kemarin Dikirim Itu Ada Dayah Terpadu Atau Pesantren Yang Biasa Kemudian Juga Islamic Bording School Yang Dari Segi Sekolah Menengah Islam Terpadu Atau SMP Dan Itu Nanti Yang SMA Islam Itu Banyak Juga Mungkin Nanti Pemetaan Itulah Yang Justru Jadi Gol Kita Kira Kira Tapi Kalau Kita Mencari Gap Yang Radikal Radikal Yang Ekstrim Itu Saya Kira Akan Apa Ya Oke Bagus Untuk Penguat Bawa Perlu Pemetaan Tapi Sebenarnya Tanpa Adanya Fenomena Itu Sudah Sudah Urjen Apa Namanya Pemetaan Yang Kita Lakukan Sudah Urjen Kira Kira Itu Tapi Kita Akan Mencari Nanti Atau Bisa Dikuatkan Dengan Observasi Mungkin Pak Mumtas Atau Pak Marzuki Bisa Menambah Penelitian Dasar Pleriminary Atau Ya Observasi Atau Apalah Ya Yaitu Memperkuat Bahwa Ada Potensi Ada Potensi Di Didayah X Misalnya Atau Ada Potensi Di Sekolah Pemadu X Yang Memang Dibutuhkan Sebuah Pemetaan Ini Kira-kira Radikalismenya Kemana Apakah Salafi Atau Wahabi Atau Dari Ideologi Tertentu Atau Dari Mana Kan Belum Tahu Ya Tapi Memang Susah Untuk Fakta Sosial Seperti Itu Ya Mas Ya Mas Apa Namanya Seperti Sampaikan Tadi Yang Tadi Sampaikan Tadi Emang Belum Pernah Selama Kami Meneliti Atau Apa Ada Kejadian Seperti Yang Dari Sampaikan Misalnya Ada Mengibarkan Bendera Apa Lagi Yang Lain Yang Kejadian Seperti Itu Saya Sendiri Belum Pernah Menemukan Tapi Kalau Indikasi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Itu Bisa Kita Fokus Ke Yang Pesantan Yang Terpadu Saja Mungkin Di Pesantan Murni Itu Saya Kira Susah Kita Dapatkan Kalau Yang Lebih Mengarah Itu Kayaknya Kalau Enggak Pesantan Terpadu Ya Tadi Sekolah IT Yang Berasrama Karena Kebanyakan Pesantan Terpadu Ini SMA Berasrama Ada SMA Sapudin Ada SMA Atau SMK Memang Di Pesantan Itu Itu Bisa Menjadi Bahan Kita Karena Tidak Bisa Kita Arahkan Walaupun Kadang-kadang Agak Kegontor Atau Gimana Secara Umum Ini Agak Kegontor Tapi Kadang-kadang Jadi Belum Bisa Kita Bilang 100% Ini Sewajar Bisa Contoh Misalnya Ada Berapa Pesantan Emang Ya Modern Ada SMU Di Situ Begitu Mas Atau Gini Misalnya Misalnya Begini Jadi Misalnya Kita Pakai Secara Umum Misalnya Dari Hasil Riset Winci Putat Atau Waktu Disitu Itu Ada 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 Tidak Lagi Indikator Tidak Lagi Potensi Tapi Memang Ada Indikator Justru Itu Di SMA SMA Misalnya Indikator Radikalisme Di SMA Juga Nah Itu Justru Kita Pakai Misalnya Temuan-temuan Secara Umum Itu Justru Menguji Apakah Di Aja Itu Sekolah Sekolah Baik Yang Itu Berbasis Islam Maupun Tidak Berbasis Boarding School Atau Tidak Itu Ada Nggak Radikalisme Ideologi Radikalisme Jadi Nanti Kita Hasilnya Adalah Memetakan Menguji Menguji Ini Teori Temuan-temuan Sebelumnya Apakah Di Aja Terjadi Potensi Maupun Indikasi Yang jelas Tentang Ideologi Radikalisme Nah Tinggal Kita Tentukan Sekolah Islamnya Itu Di Di Mana Apakah Di Khusus IT Atau Yang Berbasis Pesantren Misalnya Atau Yang SMA Tapi Islam Misalnya Kalau Saya Begini Mas Kita Apa Ini Judul ya Judulnya Bisa Tetap Seperti Ini Nanti Gap Nya Mungkin Implementasi Konunnya Konunnya Seperti Apa Aturannya Seperti Apa Implementasinya Seperti Apa Terutama Di Bidang Pendidikan Misalnya Begitu Itu Yang Pertama Atau Yang Kedua Karena Tadi Ini Secara Konten Sudah Ada Kata Radikalisme Sekalian Misalnya Jaringan Ideologi Islamic Body School Dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh Misalnya Jadi Bukan Adanya Radikalisme Tapi Sebelum Ada Radikalisme Sudah Ditangkal Dulu Intinya Begitu Dalam Pencegahan Radikalisme Di Aceh Kira-kira Begitu Kalau Usul Saya Jadi Di Judulnya Sudah Dimunculkan Dipertegas Itu ya Dipertegas Mas Mas Dalam Pencegahan Radikalisme Di Aceh Misalnya Ini kan Ibaratnya Hanya Preventif Ya Mas Tidak Preventif Preventif Gitu Ya Preventif Tidak Apa Karena Memang Sebenarnya Aceh Ini Kalau Dibandang Orang Luar Itu Memiliki Syariah Islam Khususus Ada Konun Itu Tetapi Beberapa Memang Tidak Di Blow up Media Khususnya Sekolah Sekolah Yang Tadi Diindikasi Pengajarnya Dari Yaman Ada Hubungan Ideologis Dengan Timur Tengah Ya Nah Itu Dalam Rangka Memetakan Islamic Boarding School Untuk Pencegahannya Gitu Kira-kira Jadi Selain Lewat Konun Arah Riset Ini kan Nanti Memetakan Islamic Boarding School Yang Itu Dijadikan Semacam Wahana Atau Semacam Tameng Untuk Menanggal Radikalisme Kira-kira Itu Kalau Ini Ditambah Dalam Menanggal Jadi Sekalian Eksplisit Atau Mencegah Juga Bisa Bisa Munggu Ini Tuan Rumah Yang Lebih Tau Petanya Akan Mempersulit Apa Nggak Dikasih Judul Begitu Kalau Kalau Saya Sendiri Mending Masih Apa Yang Tadi Ya Maksudnya Gimana Pak Kalau Saya Jaringan Islam Islamic Body School Hasilnya Kan Pemetaan Mas Pemetaan Jaringan Ideologi Yang Ada Islamic Body School Di Aceh Kalau Yang Spesifik Di bidang Pendidikan Itu Gimana Mas Mas Gimana Yang Spesifik Kanun Aturan Kanun Itu Kalau Yang Kanun Pendidikan Islami Kan Sebenarnya Belum Dijalankan Sepenuhnya Sebenarnya Dalam Kanun Pendidikan Islami Itu Kemarin Akan Diterapkan Sekolah Tingkat SD SMP Dan SMA Itu Dia Punya Kurikulum Khususus Yang Aceh Jadi Termasuk Nanti Disitu Ada Al-Quran Hadis Jadi Tidak Seperti SD Yang Di Luar Aceh Sampai Sekarang Belum Belum Berhasil Diterapkan Pernah Diterapkan Jadi SD Ada Pasar Di SD Ada Akhidah 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 Kur'an Hadis Pecah Seperti Yang Di Madrasah Tapi Gimana Pak Untas Sampai Sekarang Belum Ya Sepertinya Belum Maaf Saya Tadi Terlempar Tadi Keluar Ini Baru Gabung Atau Itu Mas Kononnya Yang Dimunculkan Apa Dalam Judul Kononnya Menarik Nggak Dimunculkan Mas Ini Kan Tadi Ditambah Menangkar Radikalisme Itu Di Judul Gimana Pak Kalau Saya Lebih Pas Yang Di Awal Ini Mas Haji Nggak Kita Sebutkan Menangkar Radikalismenya Langsung Aja Jadi Lebih Sof Nanti Takutnya Ini Kita Masuk Ke Bahagian Satu Lagi Radikalisme Kalau Fokus Ke Aceh Kita Bagaimana Meneliti Tentang Aceh Dan Kita Perlu Baca Yang Di Tempat Papua Aceh Mereka Fokusnya Kepada Beberapa Belakangan Ini Tahun Belakangan Ini Dengan Adanya Oksus Di Aceh Terjadi Diskriminasi Terhadap Perempuan Dan Diskriminasi Terhadap Minoritas Disitu Saya Lihat Jadi Poin Di Penjelasannya Orang Brin Jadi Kita Jangan Terlalu Jauh Dari Yang Mereka Inginkan Nanti Jadi Nggak Lolos Juga Jadinya Nanti Kalau Munculkan Kononnya Memungkinkan Itu Salah Satu Bagian Satu Bagian Yang Kita Angkat Kehasaan Aceh Jaringan Ideologi Bodhisikul Dalam Implementasi Konon Di Aceh Kanun Pendidikan Islam Itu dapat Nama Terakhirnya Apa Mas Kanun Penanggaraan Pendidikan Apa Namanya Bentar Ini Yang Terbaru Belum Saya Download 2015 Penggantinya Ini Pengganti Itu Ada Lagi 2015 Tapi Belum Saya Download Tadi Itu Tadi Mas UPA Nanti Dikutip Juga Mas Ibda Jadi Di Laka-laka Mas Ibda UUPA Tentang Kekhususan Aceh Pemerintahan Itu Dikutip Nanti Nah Itu Kan Setelah Ada UUPA Nanti Considerannya Ini Setelah Itu Ada UUPA UUPA Itu Apa Undang Undang Pemerintah Ke Aceh Kalau Yang Partai Lokal Juga Ada Mas Mas Suki Ya Kalau Partai Yang Nasional Ada Sampai Ke Kabupaten Gila Ada Kalau Jumlah BPR Nya Juga Sama DPR Provinsi BPR Kabupaten Kota Gimana Partai Katakan Partai Lokal Juga Ada Yang Jagi Anggota Dewan Gitu Ada Mas Ini Baca 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 Berarti Ini Langsung Dalam Implementasi Itu Harus Fokus Juga Yang Diminta Sama Abduin Itu Apa Perlu Kita Sebutkan Salah Satunya Terkait Apa Tadi Yang Diskriminasi Perempuan Dan Minoritas Itu Sudah Tercermin Dari Sini Nanti Gimana Karena Saya Lihat Itu Pertin Juga Deskripsi Mereka Mereka Mendeskripsikan Terkait Aceh Itu Ada Diskriminasi Perempuan Dan Minoritas Kalau Dalam Implementasi Kanun Penyelenggaraan Pendidikan Di Aceh Langsung Saja Mas Karena Kanun Itu Cuma Di Aceh Istilahnya Tata Aceh Tidak Berulang Jadinya Kalau Ini Aceh Banget Kalau Ini Emang Harus Aceh Banget Ya Maksudnya Kita Biar Tidak Masuk Bidang Projitas Satu Lagi Tuh Yang Tidak Melebar Tidak 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 Terus ini Mas Haji, UUPA itu dia menjadi fondasi terhadap kanun-kanun berikutnya. Jadi UUPA itu kan sebenarnya hadiah dari KUSAT setelah perdamaian MOU Helsinki GAM dengan RI. Jadi 2005 setelah tsunami, 2005 peneratangan MOU, 2006 itu UUPA-nya. Jadi disitulah dia diberikan lebih banyak kelelirsaan untuk Aceh. Kewenangan lah. Berarti konteksnya di paragraf pertama pernah berbicara tentang UUPA itu ya? Iya, mestinya UUPA itu. Tapi belum masukkan tadi. Itu nanti saya baca belum. Belum masuk. Nanti tak tambah. Ya, sebelum kanun apa itu ya. Sebelum undang-undang. Kalau yang UURI itu tentang nomor 44 tahun 1999 itu kan tentang penyelenggaraan kestimewaan Provinsi Aceh itu, penyebutan daerah istimewa Aceh. Itu sebelumnya. Jadi lebih dikuatkan lagi setelah perdamaian MOU Helsinki itu tahun 2005-2006 itulah dia. Kalau tidak salah tanya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh. Ini kesingkatannya UUPA, Undang-Undang Pemerintah Aceh. Jadi akhir kanun-kanun berikutnya ya, ini atas dasar UPA ini. Terjemahannya ya, turunannya ya. Ya, turunannya gitu. Sederannya lah ya. Iya. Saya oke mas, ini tinggal revisi mini kalau misalnya ini sudah diagap masuk gitu. Tapi nanti butuh review memang ya, biar agar maksimal lah kira-kira. Kemudian, kalau ini memang belum ada sama sekali sih. Jadi bingung cari riset sebelumnya. Aku coba nanti saya cari. Kalau konon kayaknya ada beberapa, cuman hanya umum ya. Dia nggak spesifik meneliti tentang jaringan ideologi, nggak sampai lah. Hanya implementasinya saja. Malah kita mencari peluang untuk mencari karakteristik perbedaannya malah lebih besar di situ sebenarnya. Beberapa tadi saya temukan itu memang. Yang konon itu ya. Oke. Pertanyaan risetnya. Ini tiga. Kalau melihat kemarin itu berarti ini juga berubah mas kira-kira. Karena judulnya juga kalau disepakati berubah ya. Ini juga berubah ya. Pemetaan jaringan ideologi lembaga pendidikan. Islam. Apa mau? Dalam. Dalam ya. Implementasi. Konon. Konon. Apa mau? Konon pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Tema baru juga ya? Menurut Mas Marzuki ya? Ya. Di imasnya kajian-kajian tentang pendidikan Islam di Aceh kaitan apa? Menghubungkan dengan konon. Membandingkan dengan katakan yang biasa gitu. Ya. Bisa jadi nanti kesimpulannya ano ya. Konon belum dilakukan secara sepenuhnya gitu ya. Kalau yang terakhir ini nanti fokusnya pada implementasi konon. Lebih banyak membahas. Artinya meskipun dia belum implementasi tapi kanunnya sudah ada. Mungkin justru sudah diterapkan. Walaupun ya secara massal itu belum. Kanun itu punya indikator, punya tahapan, macam-macam. Berarti ini juga meneliti tentang sistem pendidikan nasionalnya juga ya? Iya. Pengelolaannya, kurikulumnya, materinya. Malah lebih ke sistem pendidikannya kalau ini ya. Karena jelas tuh implementasi konon pada penyelenggaraan pendidikannya. Tapi enggak lah. Nanti tetap arahnya kita itu tetap pemetaan. Tapi pemetaan itu dilihat dari perspektif implementasi konon di sekolah isam berpadu dan dayah gitu kan. Karena konon ini juga tidak hanya sekolah formal, tapi juga ada pesantren atau dayah itu kira-kira. Itu kalau saya sih perspektifnya itu. Kalau menasah secara faktual ya masih ada gitu, Mas Yugi? Mas Yugi, Mas Yugi. Iya. Kalau menasah itu tidak formal, Mas Yugi. Jadi sekarang menasah. Dia pendidikan menasah ini seperti ya kalau kita kenal TPA. Tapi berlangsungnya di menasah. Menasah itu anu enggak? Boarding enggak? Enggak, enggak. Sore, tiap sore gitu tau, Mas? Iya, iya. Semacam diniah ya. Tpq itulah, diniah gitu ya. Iya, Tpq ya. Terus sekarang banyak berubah jadi Tpq gitu, TPA. Bahkan pakainya sudah yang model Jogja pakai ikra. Kalau dulu kan Pak Gdadiah itu dinasah. Iya, iya, iya. Kalau Bupangura itu ada Girohate, Ambu A, Amsiru Nanti. Di sini Pak Gdadiah namanya itu. Jadi, iya, iya. Kalau sekarang tapi sudah pakai ini, yang Jogja punya, yang Mikro. Mikro itu ya. Berarti benar ini, Mas. Mungkin cukup Dayah dan SIT itulah. Tapi mungkin kalau SD, SMP terlalu banyak enggak? Cukup SMA dan Dayah itu gitu gimana kira-kira? Anu berarti itu SIT, Dayah. Dayah dengan pesantren beda enggak kalau TAC konsepnya? Oke. Kemarin terbagi dua, Pak Marzukiya. Ada yang salafi, ada yang terpadu gitu. Kalau bacaan kami di BPS kemarin. BPS itu mengklasifikasi pesantren di Aceh itu ada dua. Jadi ada yang terpadu, ada yang salafi. Salafi maksudnya itu yang Dayah itu ya. Pesantren kladisional itu. Oh iya, kayak di NO lah, pesantren salafi itu kira-kira ya. Itu lagi itu pesantren terpadu ya. Maksudnya yang ada jaringannya itu jaringan, mungkin jaringan kontor lah. Kalau pesantren tanpa embel-embel ada enggak? Maksudnya, maksudnya gimana? Bukan salafi, bukan. Ya kayak itu, kayak model kontor tadi itu ada yang itu. Jadi yang saya sampaikan tadi ya tidak jelas juga itu kadang-kadang kan. Misalnya ya, saya kemarin ikut Pak Pramuk Tamar Muhammadiyah ya, membahas masalah pesantren itu. Itu ternyata ada, ada apa namanya, katakan ada madhab, ada varian-variannya. Misalnya yang disampaikan Pak Menko, PMK ya, Pak Muhajir yang dari Pak Yaidai Lami itu. Itu katanya ada madhab Mu'alimin, Jogja, ada madhab Pekalongan, ada madhab Garut, ada madhab Suhada. Yang itu, ya semuanya sebenarnya berbeda pesantren. Meskipun sama-sama Muhammadiyah misalnya begitu. Itu contoh, maksud saya. Kalau di Aceh, mungkin bukan madhab mas ya, tapi lebih... Varian mungkin lebih tepatnya varian ini. Ada yang mengkredit, bukan mas, tapi itu varian. Karena kurikurnya beda ininya begitu. Mungkin kalau di Aceh, Pak Merzuki ini ya, yang Al-Waliyah, kemudian Aziziyah, yaitu jaringan gurunya. Jaringan gurunya, misalnya dari guru ini dia punya pesantren. Pesantren-nya lah ya, pesantren keilapan. Jadi Al-Waliyah itu dari pesantren Tadu Salam Labuan Haji misalnya. Kalau Aziziyah itu dari Mudimesra Samalanga, seperti itu. Jadi ya turunan buru-burunya, jadi semua pesantren yang alurnis itu ya ada nama Al-Aziziyahnya di belakang. Tapi secara metodologi ini dan kitab-kitabnya saya kira sama sebenarnya. Bukan variannya sih, tapi lebih ke jenologinya lah. Sanatnya ya. Ya kembali ke topik ya. Kalau memang kalau kita bahas di pesantren itu banyak. Mau perspektif ideologinya, pendirinya, gineologinya, bahkan perspektif undang-undang pun berbeda. Kalau di Aceh, dayah itu kalau beberapa artikel saya temukan itu pesantren dalam kurung dayah gitu kira-kira. Atau kita cukup begini sudah paham gitu. Atau kabur dari sepansi nggak kira-kira Mas? Untuk pesantren dalam kurung dayah itu loh kira-kira. Ya, ada yang menyebutkan dayah dalam kurung pesantren juga ada. Ya, di balik kan? Ya. Tapi kalau dayah itu konotasinya memang pesantren Salaf ya? Yang aswajah ya? Oh iya, 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 iya. Tapi sekarang Pak Untas semua yang terpadu juga bilang dayah. Sekarang kan dayah, ya dayah Sabuddin, dayah Darulung. Aku pesantren Umar Dian. Pesantren Umar Dian pesantren tuh. Dayah juga disana disebutkan sekarang. Dayah dari tulisnya itu. Sebenarnya memang akar dayah ya? Istilahnya kalau di Aceh. Ya, karena karena khas Aceh itu Mas. Iya, iya. Iya, iya. Tapi memang akar dayah. Udah begitu aja, Mas. Pesantren 60 dayah. Yang SMP SD nggak usah ya menurut saya. Ya, dan aja berarti yang semuanya. Ya, gini aja lah. SMA cukup ya. SMA ada nggak? SMA IT. SMA IT ya? Nggak kerennya, Mas. Ya, cenjang nggak itulah. Jadi yang cenjang itu bisa SMK juga, Mas. SMA sederajat gitu aja, Pak. SMA sederajat, SMA sederajat ya. Karena ada ya di Kota Cene ya, Pak Untas yang SMK IT ya. Gimana itu? Yang Alvaroq? Kemarin kita cari. Nggak ingat saya, Alvaroq itu ya? Alvaroq itu apa ya? Di Aceh Dengara. Aceh Dengara nggak? SMA sederajat itu? Mungkin ada karena di Aceh ya? Kalau Mama Dia ada SMA. Tapi bukan IT ya? SMA Mama Dia gitu aja. SMA Mama Dia IT gitu. Ada nggak? Itu bisa kita cek lagi nanti, Mas. Disempatnya ini sudah mengerjau. Sudah ada saya nggak ngel, Pak. Ini siap stamina-nya, Mas. Ini harus banyak podi gini. Bisa dua minggu keliling. Iya, iya, iya. Oke ya. Iya, sip. Oke, pertanyaan riset berarti ganti dalam imulamentasi. Gini ya. Panjang nggak ya? Ideologi lembaga pendidikan Islam. Ini tambah nggak? Bagaimana ideologi lembaga pendidikan Islam? Berbasis tadi? Oh, iya, iya. Islamic boarding school, ya? Iya, iya, iya. Sari, sari, sari. Berarti ganti semua ini ya? Jaringan ideologi Islamic boarding school, ya? Nah, ini ya. Sari, perti nya? Nah, ini ya. Perti ngang score. Nah, ini ya? Dat is injam. Nah, ini ya. ini dalam menangkal radikalisme masih tidak hanya tiga kira-kira ya kalau sesuai perdoman itu satu pertanyaan utama yang lainnya itu tambahan kalau melihat contoh proposal yang dikirim masa itu banyak sekali pertanyaannya itu contoh yang loros itu masih pakai banget ya kalau yang ketiga itu dikaitkan dengan implementasi kan udah ya ya benar mas dalam implementasi konon berarti ini ya apa beda dengan yang kedua ideologi ya lebih umum ya biar mana ideologi ideologinya kan apa namanya cukup ya Tiga ya gak banyak-banyak tau yang implementasi itu bukan di kedua mas bukan di kedua bagaimana ideologi Islamic boarding school di Aceh dalam implementasi kanun di Aceh gitu tapi kalau latar belakang memang menangkap radikalisme ya ya yang ketiga tetap radikalisme aja ini berarti itu mungkin daya jualnya gimana mas saya gak bisa baca ini meskipun kelihatan bisa baca ini ada problem di laptop saya ini bisa disuruhkan baru mas eselon 2 eselon 2 soalnya walaupun katanya sih katanya eselon 2 aku gak yakin masih katanya mobilnya 2 gak mungkin katanya nanti kalau katanya anggarannya gak buat eselon 4 nanti kami gak punya eselon walaupun sudah 4 4B tapi 15% mending saya juga baru tahu ternyata kalau kehadiran itu ada uang representatif apa ini iya betul betul mas Haji di Kemenkeiw ada aturannya ada representasi sendiri ya ada perjalanan dinas sendiri ya nanti saya hitung lah representasi mas Haji itu habis di kegiatan habisin di transport pesawatnya mas Haji itu beda dengan kita mas Haji itu pesawatnya yang busines bukan lagi kalau ada kereta yang naik kereta enggak apa-apa ada kereta ada kereta mas mas di Aceh kereta itu motor maksudnya oh gitu ya kayak di Malaysia pakai kereta pakai motor berarti dibuat ekonomi aja mas tapi jangan bisnis dibuat sama aja siap-siap hotelnya aja beda mas sama juga udah apa-apa jangan 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 mas Haji-nya yang ditarik sama dengan kita kalau kita sama dengan mas Haji betul enggak ya oke ini tujuan dan manfaat berarti menesuaikan ya bagaimana karakteristik yang pertama itu berarti kita pengetahannya mas Haji ya ideologinya ketiga jaringannya pertanyaannya berapa tiga kalau tiga enggak begini cerita tentang katakan variable pertama nanti pertanyaan kedua variable kedua pertanyaan ketiga ini hubungan antara variable pertama dan kedua gitu enggak utama jaringan yang kedua cerita konun yang ketiga jaringan dan hubungannya dengan ini berarti yang kemarin mas ini berubah lagi kan nah oke kita ganti aja bagaimana jaringan ini ya langsung langsung seperti ini kalau di petunjuk itu mas satu pertanyaan utama bisa ya lainnya itu pertanyaan apa ya tambahan lah gitu kira-kira iya untuk untuk apa namanya satu pelitian utama kemudian pertanyaan itu di indikator-indikator pertanyaan kira-kira menunggu apa kira-kira bagaimana jaringan sebenarnya ini cerita konun dengan apa jaringan itu lebih umum konun ya berarti konunnya mestinya di apa enggak di atasnya dulu ya di depan iya jadi konun penyelenggaraan pendidikan dan jaringan misalnya judulnya ya konun penyelenggaraan pendidikan dan jaringan ideologi islamic body school di Aceh itu bagaimana kalau itu ini malah langsung Aceh main did juga jadi nanti pertanyaan yang pertama terkait dengan konun pertanyaan kedua nanti pertama kaitan dengan konun penyelenggaraan pendidikan ya kayaknya lebih sepakat ini mas artinya kan kita menguji implementasi apa pendidikan islam itu berdasarkan konun yang sudah ada apakah semakin semakin sesuai dengan konunnya atau semakin ini melebar dari konunnya nah embryo-embryo ideologi dari pengembangan konun itu itu kan nanti muncul dari hasil penelitian kita gimana mas masuki mas konunnya dulu artinya lebih umum konunnya ya ya bisa juga sih mas jaringan ideologi islami bisa ya misalnya misalnya di konun itu disebutkan bahwa pendidikan islam harus tetap memegang nasionalisme disesuaikan dengan berdasar islam di Aceh namun nanti pengelola pendidikan islam itu akan memaknainya sendiri-sendiri apakah penyesuaian dengan syariat islam itu yang islam yang seperti apa misalnya itu salah satunya misalnya disitu berpegang pada mazhab imam ajaf disitu kan disitu kan berpegang pada alusunah wal jamaah mazhab ini gitu ya nanti akan muncul perspektif ideologi mereka masing-masing saya islam yang seperti ini juga juga sudah menerjemahkan konun itu islam versi saya misalnya nanti yang islami boarding lainnya juga menerjemahkan yang lain misalnya itu akan terjadi pemetaan seperti itu nanti ya ya memang secara regulasi islam di Aceh ini memang dia aswajah bahkan penyebutan mazhab syafi'i itu ada dalam kanun sendiri saya lupa di kanun mana ya apa kanun pendidikan Pak Marzuki sekarang gini mas sekarang gini kalau bicara mazhab syafi'i non sewu mereka juga mengklaim dirinya syafi'i mas iya sama syafi'i yang radikal itu juga mengklaim dirinya syafi'i itu justru nanti akan terpetakan syafi'i yang seperti apa apa yang puritan atau yang moderat menarik kan tapi itu semua dalam pinggai implementasi konun jadi masing-masing Islamic boarding school akan kelihatan bagaimana mereka memaknai konun itu dalam beberapa pasal itu disebutkan sesuai dengan kearifan lokal Islamnya mereka akan menerjemahkan sendiri-sendiri kearifan lokalnya perspektif ideologinya kira-kira sudah dipetakan yang daya itu yang harus sudah jamaah yang ini kita gak tahu kan iya kan gitu pura-pura aja gak tahu gitu loh tapi iya mas yang daya terpadu kita juga kurang tahu juga kecuali yang daya dayanya dipetakan lagi itu ya disitulah pentingnya pelajari ini dari awal kan kita memetakan ideologi kemudian dikuatkan dengan adanya konun gimana implementasi penerjemahan konun yang namanya konun itu kan masih multitafsir mas bagaimana islamic border ini menerjemahkan penerapan islamnya dalam pendidikan sendiri-sendiri itu loh saya kira melarik ini sudah sangat menarik semakin malam semakin menarik ini saya sembilan aku tadi gawinan dosen mas Haji gak apa-apa dia sendiri mas Haji di rumah ya dia jam sembilan mas Hita tutup mas Hita belum selesai anak saya dua kali jumpai saya jadi keluar kita gak loko sama mas Masuki tadi jadi gak kita keluar gak jadi ini bahas negara oke ya jadi sudah semakin restruktur klunya sudah dapat Pak Ida jadi nanti tolong yang dipertegas entah di paragraf beberapa tentang apa ya dasolan dan dasayan antara konun dengan apa islamnya konun dengan perspektif ideologi islami masing-masing di Aceh itu tadi kasus umum yang ada di Jawa juga bisa disinggung juga itu ya betul 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 berarti bagaimana bagaimana yang melementasi konon penyelenggaraan pendidikan di Aceh ini ya ini langsung seperti ini saya awal tadi apa sebelum apa sebelum dirubah tadi apa tanya nomor satu bagaimana karakteristik pemataannya di nomor dua nanti jadi karakteristik itu sudah enggak ada langsung jaringannya gitu loh kira-kira muncul disitu nanti di bagaimana implementasi kanun disitu muncul juga nanti benar gini ya Islamic boarding school itu enggak perlu diningkan lagi ya di bawah mana Pak Buntas ada perlu ditaruh lagi pada kita khususkan terus pada Islamic boarding school di Aceh enggak yang nomor dua ini nomor satu nomor satu maksudnya itu apa perlu secara umum bagaimana implementasi kanun penyelenggaraan pendidikan ada Islamic boarding school gitu di Islamic boarding school di apa ya gimana Pak Buntas ya Pak Buntas enggak tadi kan judulnya kita di Islamic boarding schoolnya ya kalau ini kan kayak umum sekali ya apa di khususkan bagaimana implementasi kanun penyelenggaraan pendidikan di Aceh kalau judulnya kan ada Islamic boarding school atau emang cukup seperti itu bagaimana implementasi kanun penyelenggaraan pendidikan pada Islamic boarding school di Aceh ya biar fokus sama dengan judul ya maksudnya ini ya terus pertanyaan ini masih sudah pertanyaan penelitian penelitian ini apakah dia pertanyaan utama terus turunannya tiga ini atau yang nomor satu ini langsung dianggap ini ya yang utama ya kalau konsepnya dari Mas Haji tadi kan sebenarnya ada pertanyaan pokok yang umum ya ada yang turunan gitu loh turunan dari variable kira-kira itu saya kira bisa itu radikalismenya dimana masuknya gak mesti ada di judul ya kan di judul gak ada MMP radikalisme apa kan tak ada kita kan cuman gimana konon pendidikan islam dan implementasinya sebenarnya pertanyaan nomor tiga itu udah kejawab nomor dua iya kan bagaimana ideologi islami berusaha dalam informasi konon nah itu sudah menjawab ini hampir sama dengan nomor tiga pertanyaan nomor dua tapi yang nomor tiga itu stressingnya di ini ya dalam menangkal radikalisme ya mungkin yang dua itu hanya ideologi ya jadi ideologi pertanyaan tambahannya itu itu di nomor tiga pertanyaan tambahan pokoknya itu satu dan dua ya kan iya tapi yang tiga itu gak ada di variable sebenarnya kan gak ada radikalisme kan gak ada apa perutama lagi ya 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 gitu sih wis wis dapet sih sebenarnya jadi nanti pertanyaan nomor satu itu menjawab bagaimana konon itu dan relasinya dengan penyelenggaraan pendidikan islam lewat boarding school kan kemudian dijelaskan lagi dari pertanyaan nomor dua muncullah ideologi-ideologi dari hasil implementasi itu implementasi konon pemaknaan masing-masing ideologi dan terus nomor tiga dari ideologi itu bagaimana dia menangkal radikalisme kalau memang ideologinya ini radikal dia akan cenderung negatif dalam menjawab untuk menangkal radikalismenya ya sudah runtuh terus yang nomor tiga itu sudah terbentuk alur ya atau jaringannya ya ya sudah mapan gitu loh kira-kira ideologi itu pemetaan umum terus jaringan itu kira-kira ada tiga mata besar ini jaringan besar ini yang satu menangkalnya memakai ini yang satu memakai ini kan gitu kira-kira tapi gak perlu ada di variable atau di masing-masing ya gak ada gak apa-apa radikalisme gak repot ya oke tujuan ini berarti tujuan secara umum sesuai dengan ini ya pertanyaan riset ya nanti kita ya oke yang kedua ini mas yang manfaat ya mas haji mungkin ini ini saya sesuaikan dengan diproposal hasil riset ini juga diharapkan bermanfaat untuk memberi masukan terhadap pengelola lembaga pendidikan islam di aceh berarti kan ganti islamic boarding school riset ini juga mendukung kontribusi strategis ilmu pengetahuan sosial dan humaniora terhadap peningkatan kapasitas IPTEC dan keunggulan kompetitif nasional rumah kebangsaan keindonesiaan yang dikelola organisasi riset bla bla by PSH BRIN kira-kira itu ini saya sesuaikan dengan diproposal atau di surat call for favor kemarin kalau yang di mas contohnya itu lebih keluaran kira-kira mungkin sudah tepat atau belum gitu yang saya bilang di call for favor ada apa namanya itu diskriminasi itu perlu mas anjing gak kita kaitkan manfaatnya disana diskriminasi itu iya apa perlu gak dimasukkan untuk meminimalisir praktek diskriminasi 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 di lembaga pendidikan ada enggak masih saya baca di itu yang disebutkan itu makanya karena kita ngambil Papua dan Aceh Aceh itu disebutkan itu terjual risetnya kan juga untuk bisa meminimalisir tidak tidak apa-apa kalau bisa di insertkan kira-kira di bagian apa mas mungkin ini saja dalam arti diskriminasi Islamic boarding school dalam pendidikan nasional mungkin mas gimana maksudnya dimaksudnya perspektif konon kan sempit gitu loh karena lokal tapi kalau SIT itu memang siswanya muslim semua jadi kalau diskriminasi di SIT dengan di pesantren itu kalau muslimnya depannya enggak ada kan Islam semua gesekannya kesannya enggak ada dan konon itu perempuan juga tadi perempuan disentuh perempuannya juga konon itu tidak mengatur lembaga pendidikan yang selain Islam ya misalnya konon pendidikan tidak enggak sebentar mas mas mazuki itu penyelenggaan pendidikan Islam saya pak mazuki enggak enggak semua mas disini saya juga enggak enggak itu penyelenggaan pendidikan Islam atau penyelenggaan pendidikan umum kalau yang saya baca itu pendidikan Islam oh ya berarti khusus kalau misalnya kayak hukum cambuk dan sebagainya itu berlaku juga untuk non muslim mereka bisa memilih bisa memilih bisa mau pakai mereka lebih milih dicambuk mas habis cambuk pulang langsung pulang enggak di penjara lagi urusan selesai mereka lebih milih dicambuk cepat selesai awas nanti kalau gak boleh ngerokok justru lebih banyak merokok orang disini tapi bisa Mas Indah kita masukkan di latar belakang masalah juga bisa ada indikasi diskriminasi tapi sebenarnya kita tidak kalau di indikator di pertanyaan penelitian ya kita masukkan cuman jangan tidak menyebutkan sama sekali diskriminasi yang mungkin di latar belakang masalah bisa kita sebutkan terus manfaat penelitian juga diskriminasi coba nanti kita pelajari lagi ini aplikasinya terhadap keberadaan perempuan di dunia pendidikan juga kan perlu dilihat apakah diskriminasi atau tidak di lembaga pendidikan itu kan bisa juga ada referensi yang pernah dibaca mas kita didiskriminasi itu jangan-jangan hanya asumsi mas maksud saya mas Haji gini kita jangan jauh dari yang diharapkan oleh ya maksudnya itu ada siapa misalnya almakin buat gitu apa enggak misalnya atau siapa yang fenomena itu yang mengungkap siapa misalnya ini kalau kembali lagi yang kemarin itu kan setara institus itu bisa juga itu mas oh setara setara berarti mas tidak intoleran Aceh intoleran katanya kan nomor 2 intoleran itu masuk saya cerita setara itu ya walaupun secara temuan yang yang kita lihat yang enggak ada seperti itu oke nanti kita masukkan ini gimana ini yang manfaat berarti bisa menambah yang aspek tadi ya coba kita lihat lagi kalau ada yang bisa dimasukkan lagi apa kalau di konon ada enggak yang pasal mengatur implementasi yang berkesetaraan gitu selain inklusi sosial agama kesetaraan gender kita baca lagi saya belum baca semua oke kajian pustaka kajian pustaka ini karena kemarin masih sesuai dengan apa namanya yang awal berarti ini ideologi pendidikan islam sama lembaga pendidikan islam mungkin nanti beberapa perlu tambahan ya ideologi pendidikan islam kan sudah yang belum adalah yang ini malah mumpung belum saya tulis ini berarti ini islamic boarding school berarti konon perlu ya konon penyelenggaraan penyelenggaraan pendidikan ada tambahan lagi tidak konon penyelenggaraan pendidikan ideologi pendidikan islam sama islamic boarding school yang di pertanyaan ketiga masuk radikalisme itu perlu dimasukkan tidak radikalisme gitu ya karena masuk di pertanyaan ketiga radikalisme oke ini saya mau konfirmasi untuk aliran atau ideologi secara umum di latar belakang itu kan tiga ya intinya ada yang nasionalis religius liberal sama radikal tapi kalau sesuai dengan hasil bacaan saya ini menurut apa namanya Jawa Serido itu ada tiga ini yang yang mungkin sudah familiar ya pertama ideologi atau aliran religius konservatif kemudian religius rasional yang ketiga pragmatisme instrumental atau kita pakai konsep yang lain kira-kira yang sesuai dengan konten di implementasi konon gitu kira-kira kalau melihat yang pertama yang religius konservatif ini kan pendidikan ini hanya murni ajaran keagamaan gitu loh intinya hanya ansih dia ngomong tentang syariat Islam misalnya nanti di implementasi konon kemudian yang kedua religius rasional ini intinya pada akhirat dan dia sama seperti tradisionalis tekstualis yang ketiga ini baru pragmatisme instrumental ini salah satu tokonya Ibnu Qardum itu bahwa harus ada kecakapan ataupun arah di dalam pendidikan itu yang dunia dan juga Urawi istilahnya Ibang gitu kira-kira kira-kira kalau melihat implementasi konon teori ataupun aliran ideologi pendidikan Islam ini relevan kalau misalnya yang entrepreneur itu masuk kemana nih Mas ya bisa pragmatisme instrumental karena kepentingan dunia kan iya iya sudah oke ini nanti coba cek-cek lagi oke baru itu Mas ini yang metode nanti radikalisme dulu radikalisme ini berarti nanti saya hanya semacam kejadian atau paham yang mungkin di wilayah 4 aspek wilayah pemikiran ideologi doktrin atau sudah kepada tindakan atau semacam sebuah gerakan gitu loh atau ketiganya saya masukkan khususnya yang radikalisme ini kan bisa jadi dari temuan yang nanti yang mudah yang mudah pandangan dan juga tindakan kan nanti arahnya temuannya kan salafi wabih kan lebih ke puritanisme lebih ke pemurnian islam itu kan sebuah ideologi sebuah pemikiran tidak sebuah tindakan gitu loh kira-kira tapi juga sebuah tindakan apa-apa harus sesuai dengan Al-Quran dan Asunah misalnya cuman mungkin ini mas kalau lembaga pendidikan kan tidak sampai kegerakan gitu ya mungkin itu saja kita batasi ya doktrin ya berarti ya doktrin atau pengetahuan oke oke itu metode riset kemarin disepakati Pak Marjukit dan Pak Mumtas untuk faktor risiko keberhasilan ini kemarin kayaknya mau di belum saya tulis ya ini sudah dikasih mas Aci yang contoh tinggal nanti saya membuat peta jalan dan target keluaran ini hanya satu tahun ya mas Aci dibuat tiga tahun aja Pak Pak Not itu tiga tahun itu loh tapi anggarannya tetap satu tahun biar serius makanya aku kemarin mau buat ini kalau dari Agustus atau September sampai Desember berapa bulan ini 4 bulan 5 bulan gitu loh logis enggak gitu kan kira-kira tapi yang rumusan masalah sekarang harus selesai tahun ini Mas Aci dirasa berat berarti dikurangi saja misalnya ini cukup untuk hanya pemetaan ya sudah pemetaan saja berarti misalnya ya kalau saya cenderung gitu iya Mas karena Aceh itu luas loh nanti transportnya mahal tahun depan membuat proposal lagi melanjutkan proposal yang sudah misalnya ini diterima radikalismenya itu ke depan enggak usah masih radikalisme masih mudah saya coba nanti kita lihat yang sudah kalau yang dicontoh Mas Aci itu sudah 3 tahun itu 1 tahun mas tulisannya 3 tahun tahun pertama ini tapi sebenarnya setahun juga yang dilakukan oh gitu ya 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 ini malah ada yang sudah pada submit juga ini hasilnya ya enggak proposal ini yang skema ini udah pada jadi santai ini ini jadi gimana yang ketiga lagi enggak jadi itu enggak ini nanti skema di peta jalannya aja seolah-olah ini 3 tahun kita hanya menjawab rumusan atau riset question 1 and 2 yang nomor 3 enggak 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 kuat atau belum sampai gitu peta jalannya hanya sampai 1 tahun gitu kan kira-kira oke aspek strategis ini nanti nyonto pelaksana riset nyonto jadwalnya berarti juga sama ya kalau sesuai ini kok Agustus sampai Desember gitu loh iya sampai Desember aja tapi peta jalannya tetap 3 tahun peta jalannya tetap 3 tahun tapi ininya oke nanti kita buat sama Pak Sapi ya tetap 3 tahun tapi 3 tahun biar nanti ada peluang untuk ngajuin lagi besok marketing ya oke sekirah-kirah itu untuk apa namanya secara supaya tadi sudah berjam-jam ini kayaknya sampai itu anaknya Pak Pak Rzuki malah belum dia jajan-jajan ini sudah sudah lebih malam mas oke ini kurangnya beberapa ya apa namanya yang belum kirim nah ini CV ini Pak Marzuki kayaknya CV sama RAB Pak Sapi sudah sudah dipaparkan berapa total 200 mas apa sih mas gimana caranya mas Haji pas atau kurang atau lebih kurang-kurang sedikit itu mas yang kurang ini mas Haji kemarin ya kayaknya ya surat dukungan itu gimana mas jadi ya itu perlu itu itu kan ada itu formatnya terserah apa saja ya intinya pimpinan pimpinan lembaga pimpinan lembaga memberi dukungan untuk melakukan riset ini intinya formatnya sembarang mas 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 juga dikankan boleh reaktor yang enggak apa-apa terbaik kalau kami satu saja mas ya satu dua orang sangat cukup mas satu surat untuk dua orang itu oke ya perlu itu saya kira oke ini target kapan mas Haji ini sudah tanggal 9 besok 10 target saja lahir ini kapan mas minggu ini proposal yang baik adalah proposal yang selesai ya besok sabtu minggu sudah tak kirim nanti tinggal melengkapi dari metode mas mumtas dan mas marzuki kalau CV-nya dikirim di grup malah sekalian saya jadikan satu biar enggak pecah-pecah gitu oke siap makasih ini mau pertemuan satu kali lagi ya harus mas sekali lagi review akhir dari subtansi sampai teknis kelengkapan kelengkapan berkasnya minggu 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 atau minggu malam lah minggu malam jadikan Bali minggu tanggal berarti kalau kamis malam gimana tanggal 11 bisa bisa kemarin tabel-tabel dari mas yang dari mas yang apa pesantren itu belum belum itu masuknya dimana saya enggak tahu itu apa di introduction jangan itu di kita punya data ini berarti apa ya kita jalan atau pelaksanaan riset mas ini mas kami diskusi lagi dengan Pak Marzuki sekalian dengan metode nanti jumlah pesantren dengan SIT di Aceh lebih mudah kira-kira sama di kabupaten mana saja itu mas biar RAB juga disesuaikan dengan meskipun nanti di lapangan berubah lagi enggak apa-apa tapi paling tidak RAB sudah sesuai dengan nyambung dengan lokasi yang mau ditunjuk ini benar kemarin Litab Dimas juga gitu RAB nyambung metode metode macam nyindir aku Tapi belum ada pelitian sampai sekarang, Mas Oke, kita tutup, Mas Haji Terima kasih Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Saya airnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih, izin semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh